Paling kalau ada orang kesini, mau dibawa kemana? Pernah sih? Pernah memang dua kali, kalau gak salah dua kali. Kata dia mau dibawa anak saya kemana, Bu? Ke Australia. Dari kecil saya udah bisa bikin emping, pulang sekolah, ngebantu orang tua bikin emping. Kalau usaha sendiri mulai tahun 1993. Mulai 1993 saya bikin emping, usaha emping, alhamdulillah sampai sekarang ini. Awal dari bikin emping itu karena turun-temurun dari keluarga? Iya, orang tua dulu bikin emping. Jadi bisanya ya bikin emping ya usahanya buka bikin emping aja gitu. Oke, tahun 1993. Nah, kenapa sih ada ide bikin emping? Padahal di kawasnya sini kan jarang pohon melinjo ya? Iya. Itu karena bisanya kerjanya bikin emping. Bisanya bikin emping, jadi kalau tangkil melinjo ini kita beli di terminal. Di terminal kemilihan itu banyak yang jual, di lapak-lapak gudang tangkil itu banyak gitu. Waktu itu banyak nggak yang usaha buat emping ini? Kalau dulu semua sekampung sini bikin emping semua. Cuman ya sekarang-sekarang ini udah anak-anak udah pada keluarga kan, di bawah suaminya, jadi nggak ada yang bikin emping lagi. Cuman di sini sama ibu aja yang bikin emping. Jadi kurang lebih ada tiga? Dua orang? Dua keluarga ya? Iya, dua keluarga. Ada kendala nggak sih untuk pemasarannya? Kendalanya ya kalau sekarang-sekarang ini karena lagi pasarnya sepi sih Pak, di itu pasar karangnya kan, jadi agak sulit juga gitu pemasarannya. Kalau lagi waktu belum corona itu lumayan sih bikin emping itu. Ya pemasarannya cepat gitu, lancar. Kalau sekarang-sekarang ini, kayak mana ya? Pembelinya juga berkurang gitu. Berkurang, karena yang rumah makan-rumah makan biasa langgana lima kilo, tujuh kilo ngambil di toko, sekarang udah nggak lagi. Paling dua kilo, sekilo itu. Jadi kitanya susah juga gitu jualnya. Dan juga kalau gendala, kadang-kadang kita perlu modal banyak, kadang-kadang tangkil lagi banyak modal nggak ada gitu. Kalau lagi musim tangkil, pas kebeneran lagi nggak ada modal gitu. Itu gendalanya kalau bikin emping. Susah nggak sih untuk bahan-bahan ini? Kalau lagi musim sih nggak susah sih Pak. Kalau lagi musim nggak susah, tapi kalau lagi nggak musim, nggak ada ini gitu payah memang. Sampai 15 ribu, 20 ribu pernah. Bulan-bulan? Kan kalau beli juga tidak ada musim ya? Nggak ada, setahun dua kali kita musim. Musimnya setahun dua kali musimnya. Kalau lagi ini bentar lagi musim nih ya, mau apa ya, bulan-bulan depan lah paling. Dua bulan, tiga bulan lagi lah paling. Musim tangkil. Selain emping, buat apa lagi untuk bahan dari tangkil? Kalau bahan dari tangkil, bisanya bikin emping aja sih Pak. Bisa dibikin emping aja kalau dari tangkil. Kira-kira terpikir nggak ke depan nanti akan menggoreng emping sendiri? Kalau buat menggoreng emping sendiri kayaknya nggak apa, kita pengennya jual mentah aja gitu. Jual yang udah kering, bawa pasar gitu aja, udah gitu-gitu aja. Tapi kalau misalnya goreng, lebih susah lagi? Kayaknya belum pernah ya, jadi kayaknya ribet gitu loh. Kayaknya pengennya jual kayak gini aja, paling bawa 15 kilo ke pasar kan. Dua hari sekali ke pasar, 12 kilo gitu. Ibu, pemasaran di mana aja? Pasar Gintung, Semepi tuh. Ya di situ-situ aja. Malah kalau bulan puasa itu kita jarang ke pasar, karena kadang dari Palembang itu pada kesini, pesen emping gitu. Pesen emping yang segede kemplang itu, ada pesenan itu. Itu kalau mesen dibikin, kalau nggak mesen kita nggak bikin. Malah jarang ke pasar kalau bulan puasa. Karena orang-orang kesini aja beli empingnya kesini. Udah nggak inilah, nggak ada orang emping lagi. Jadi udah pelangganan mereka ya. Udah tau kalau disini bikin emping pasti gitu. Ibu, kalau antara bikin emping yang apa namanya, ini istilahnya apa sih? Kalau itu tadi tuh satu-satu. Emping satu-satu. Yang tadi itu seplastik gitu. Kalau ini ada yang tiga, ada yang dua ini. Kadang ada yang pesen segini gitu buat restoran gitu. Mintanya yang kayak gini, minta tiga-tiga gitu. Kita bikinin. Nah, ada berapa jenis sih, Ibu, yang dibuat? Dua. Yang satu itu satu-satu. Yang ini, ya satu. Apa, tiga-tiga ini. Tiga biji tangkil. Kan tiga biji tangkil. Kalau yang bentuknya lebar, yang kan biasanya gede-gede itu. Iya, emping-piring itu. Opak. Kayak opak segede piring gini. Itu kita nggak bikin. Nggak bisa. Itu bukan nggak bisa. Bisa sih bisa. Cuman biasa dapet 12 kilo, paling-paling minim 5 kilo tangkil. Separuh jadinya. Itu kan lama kita muter dulu. Lama. Yang ping kempang juga iya, sama aja. Seharusnya dapet 12 kilo, paling 7 kilo, apa 6 kilo gitu. Tapi harganya pasti beda? Pasti mau untuk dijual? Enggak, sama aja. Makanya kita nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Kalau bikin ping yang lebar-lebar itu nggak pernah mau. Paling beda 500 atau seribu gitu. Beda per kilo. Jadi kalau ini, sehari itu nyampe 12 kilo nyampe. Ibu, selain di Palembang, kota mana lagi yang pernah pesan ping ini? Ya setahunya Palembang aja sih, Pak. Paling kalau ada orang kesini, mau dibawa kemana? Pernah sih. Pernah memang dua kali. Kalau nggak salah dua kali. Kata dia mau dibawa anak saya kemana, Bu? Ke Australia? Kata dia gitu. Pernah dua kali memang. Pesen 5 kilo, 5 kilo. Pertama 5 kilo, keduanya 7 kilo. Kata dia mau dibawa ke Australia. Kata dia mau beli. Katanya, kata dia nggak tahu atau nggaknya. Ya awal kita beli dari terminal. Lapak terminal tangkil. Udah dari terminal, ya kita langsung dibikin emping ini. Sehari dua hari, kita bawa ke pasar. Ini kita bikin emping. Kalau sudah beres satu plastik ini, kita jemur. Kita jemur selama dua jam kalau panasnya bagus. Sudah itu. Kita bukain satu-satu yang udah kering. Terus kita kumpulkan di tanggok atau irik. Ada yang kering juga, Pak. Taruh musim hujan nggak? Kalau musim hujan malah pusing. Empingnya nggak ada yang kering. Emping berjamur? Kalau sekarang emping berjamur itu jarang, Pak. Karena kita pakai plastik. Kalau dulu ya kita bikinnya di sininya ya, di kayunya itu. Kita ambilin pakai sekrap. Sekarang nggak, udah di sini. Jadi nggak pernah ada emping jamuran. Kalau di pasar mungkin ditumpuk-tumpuk, Pak. Jadinya dia berjamur. Kalau di rumah, alhamdulillah nggak, nggak pernah. Walaupun kita simpen dua bulan, emping ini nggak, berjamur nggak. Pasirnya itu pasir khusus atau pasirnya? Kalau pasir, kalau kita nyari pasir, kalau dari hujan, habis ada hujan, kita ngambil pasirnya, Pak. Karena kalau dari pasir bekas hujan itu, bagus dia gitu. Nggak debuan. Jadi kita cepat-cepat nyari pasir yang abis kena air hujan itu kan ngalir tuh, Pak. Ya itu, kita sapu dikit-dikit gitu aja. Melinju, ada jenisnya nggak sih? Kalau jenis melinju, ya cuma satu melinju aja, Pak. Kan ada yang kelas 1, kelas 2, kelas biasa. Oh, kayak gitu. Itu kalau dapet mulung, emang banyak yang busuk. Tuh, banyak-banyak yang busuk. Misalnya kita tadinya kalau yang bagus belinya 10 ribu, kalau yang itu paling 7 ribu. Karena kita bikin empingnya juga kurang bagus. Gitu. Kita juga kadang-kadang nggak mau kalau yang dapet mulung, dapet ngungutin dari bawahnya itu. Nggak mau. Karena empingnya juga kurang bagus, jelek. Yang dari atas pohon kita diambil kan. Ya dulunya bapaknya juga sering ngeborong pohon tangkil. Diunduh, cuman kayaknya ribet udah. Nah, membedakan antara tangkil yang bagus sama yang nggak. Seperti apa? Kalau yang bagus itu yang dari pohon langsung kita ngunduh. Itu aja. Tangkilnya biasa ada yang isi, ada yang nggak. Kering kayak pepong dalamnya. Itu udah kelamaan. Udah kelamaan kalau itu. Busuk dia. Busuk. Yang paling bagus berapa lama untuk penyimpanan tangkil? Kalau dari kita ngunduh sendiri, sampai lima bulan, empat bulan kita simpen bisa. Bisa ini. Ini aja udah empat bulan ini. Masih bagus ini udah empat bulan. Tapi kalau yang dapet mulung, kita nggak berani. Langsung dibikin emping. Karena di dalamnya itu ada yang apa sih kayak kutu-kutu kecil-kecil itu. Itu bikin jelek emping juga. Ya intinya ibu tetap mempertahankan kualitas ya? Iya. Karena di pasarnya, pemasarannya juga kalau kita bawa empingnya busuk-busuk itu kayak mana ya? Pembelinya juga nggak mau gitu. Milih-milih. Masa itu pasti beda. Beda. Kurang enak juga sih, Pak. Dan di usaha penting ini dikumpulkan semacam kayak komunitas atau persatuan itu ada yang pedagang-pedagangnya? Seperti apa? Nggak pernah. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada? Ya dulu sih ada dari kantor mana gitu. Maunya kayak gitu. Cuman banyak yang nggak mau gitu. Kenapa? Nggak tahu itu banyak yang nggak mau. Pengennya pemasaran sendiri aja gitu. Jadi ya masalah sendiri sendiri. Sekarang udah nggak ada yang ngemping. Udah nggak ada orang lagi. Kalau ibu, proses pembuatan ini ini berapa lama? Kira-kira berapa kilo sih yang ditargitkan ibu buat dulu ini? Kalau kita dari pagi jam 5 subuh udah mulai tuh nyampe sore jam 4, jam 3 dapet lah 12 kilo. Terus harinya lagi baru ke pasar. Habis jadi pasar kan isi rahat gitu kan. Buat harinya lagi bikin lagi gitu-gitu aja, Pak. Nggak diharusin targetan itu nggak. Kalau lagi nggak enak badan, sampai badan ya isi rahat gitu. Nah ibu, boleh tahu harga per kilonya nggak? Yang satuan sama yang isinya ini double-double? Double-double gini. Sama aja. Sama aja, nggak beda-beda. Nggak cuman kadang-kadang minta pesanan satu-satu gitu aja. Terus kalau mintanya yang kayak gini ya bikin kayak gini gitu. Kalau saya emang bikinnya kayak gini terus sih, Pak. Kayak gini terus kalau bikin. Per kilonya berapa? Ini sekarang ini lagi 45-50. Banyak satuan ataupun yang double. Ya, 50 itu apa sarannya sekarang ini, Pak? Pernah ada dari kantor dari pemerintah daerah atau mana? Ini juga di buat-buatnya. Instansi atau mana? Dulu ada, dulu. Ini yang ngasih ini. Bahan-bahan, bahan-bahan. Ini wajan-wajan ini dikasih. Dari kantor mana dulu lupa sih? Sampai dua puluhan orang dulu, iya. Kalau masih rame yang bikin mimpin kan di sini. Sekarang udah nggak ada yang nggak ada lagi yang mau kesini, udah. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax